Jadi disini gua mau membahas tentang aturan PPKM level 3 cuy enjay Jadi PPKM ini akan dilakukan lagi ya Untuk saat ini omekmv kebumen belum ada intro Jangan lupa subscribe supaya lebih semangat dan bisa membuat intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel omekmv kebumen yaitu channelnya omekmv kebumen cuy enjay Oke cuy Disini gua sebagai metaflog pemula mau mengucapkan banyak terima kasih Untuk kalian semua yang sudah support gue selama ini ya Yang sudah mendukung gue selama ini dari 0 hingga saat ini Subscriber gue sudah mencapai 300 subscriber anjay Walaupun baru 300 subscriber tapi disini gue selalu mensyukur ya Selalu menikmati proses yang gue jalani saat ini gitu cuy Karena gak ada kesuksesan yang instan Jadi kita tetap dari bawah naik 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 gitu ya cuy Dan gue ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah support Dan disini gue gak bisa membalas kebaikan apa-apa ya Untuk kalian yang sudah dukung gue Gue hanya bisa mendoakan kalian semoga kalian sehat dan sukses selalu Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kebaikan yang berlipat ganda amin Dan untuk kalian yang baru menonton channel gue Gue mau dukungannya dengan cara subscribe like dan komen ya ya Supaya gue lebih semangat lagi dalam membuat konten Dan supaya channel gue lebih baik lagi ke depannya amin Terima kasih cuy sebelumnya ya enjay Oke sembari menikmati perjalanan hari ini Biasa kita sambil ngobrol-ngobrol sambil membahas sesuatu ya Jadi disini gue mau membahas tentang aturan PPKM level 3 cuy enjay Jadi PPKM ini akan dilakukan lagi ya Oke cuy disini gue akan sedikit membahas tentang aturan PPKM level 3 cuy enjay banget ya Jadi nanti akan ada PPKM lagi cuy Siap-siap kalian yang gak bisa mudik Sama kayak gue Dan info ini gue dapat kemarin baca di bisnis.com ya Jadi pemerintah mengambil langkah pencegahan gelombang baru covid-19 cuy Untuk ataupun saat natal dan tahun baru gitu Jadi pemerintah menetapkan PPKM level 3 di Indonesia anjay Aduh gagal mudik maning gagal mudik maning anjay lah Karena Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yaitu Menko PMK gitu Mengatakan aturan PPKM level 3 berlaku di seluruh wilayah Indonesia gitu Jadi selama natal dan tahun baru Jadi nanti saat PPKM level 3 diberlakukan ya Maka masyarakat dilarang melakukan aktivitas di tempat umum Berkerumun gak boleh Pesta gembang api juga gak boleh Dan juga tidak boleh pulang kampung tuh Oh apa gue bilang gak bisa pulang kampung kan anjay banget Jadi selama libur natal dan tahun baru Seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM level 3 ini aja ya Dan untuk PPKM level 3 ini akan diberlakukan mulai tanggal 24 Desember 2021 cuy Sampai dengan 2 Januari 2022 Oke untuk perincian yang ditetapkan saat PPKM level 3 pada natal dan tahun baru cuy Yang satu itu dilarang melakukan pesta gembang api KW arak-arakan kayak gitu ya Yang mengakibatkan perkumpulan atau mengumpulkan kerumunan besar gitu ya Hanjir banget Yang kedua dilarang pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer gitu Gak boleh pulang kampung cuy Kalau gak penting-penting banget kali ya Dan yang ketiga dilarang berpergian ya Selama natal dan tahun baru Udah kalian di rumah aja Gak boleh pergi-pergi udah di rumah nonton TV gitu mungkin ya Karena gak boleh pergi-pergi Selama tahun baru dan natal gitu ya Yang keempat ya Menutup fasilitas umum Seperti alun-alun dan lapangan terbuka tuh Mau ditutup alun-alunnya kan Yang kelima pemerintah memperketat aturan perjalanan naik transportasi umum ya Ya minimal sudah menerima vaksin covid-19 dosis pertama Tapi kan disini kok udah vaksin kedua ya joe ya Berarti bisa ya kemana-mana mungkin ya Oke yang keenam dilarang mengambil cuti dan memanfaatkan libur nasional Saat natal dan tahun baru ya joe ya Jadi selama PPKM level 3 bagi ASN, TNI, Polri, dan karyawan swasta Itu gak boleh joe Dan yang ketujuh selama PPKM level 3 Kegiatan di tempat ibadah maksimal kapasitas 50% Yang keelapan pembatasan jumlah pengunjung di bioskop ya 50% Dan yang kesembilan pembatasan jumlah pengunjung di tempat makan, minum, cafe, dan restoran Dengan kapasitas ya 50% Dan yang terakhir ya jumlah pengunjung di pusat perbelanjaan Perbelanjaan atau mul-mul gitu ya Maksimal kapasitas 50% juga Dan sampai dengan pukul 9 malam doang ya Dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketan Anjay lah Aduh angin lah Oke joe jadi kebijakan natal ini bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 gitu ya joe ya Oke lah jadi disini gue hanya pasrah pada Agusti Allah aja lah Manut kehendaknya aja gue ya joe ya Kayaknya manusia apa manusia biasa yaudahlah pasrah Nah yang penting gue tetap berusaha menaati protokol kesehatan gitu ya joe ya Dan menjaga kesehatan kebersihan gitu ya Oke joe kiranya sampai disini ya info yang bisa gue berikan saat ini Yaitu tentang PPKM akan diperlakukan lagi level 3an Oke joe terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih